PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan di Banjarmasin beberapa waktu sempat menawarkan tukar guling lahan Pelindo 3 di Pelabuhan Marta Pura Lama Banjarmasin dengan lahan milik Pemko Banjarmasin yang ada di kawasan Pelabuhan Trisakti Bandar Masih. Namun hingga weh ini rencana perluasan wilayah yang terhalang lahan milik pemerintah kota ini belum ada kelanjutannya. PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan di Banjarmasin beberapa waktu lalu sempat menawarkan tukar guling lahan Pelindo 3 di Pelabuhan Marta Pura Lama Banjarmasin dengan lahan milik Pemko Banjarmasin yang ada di kawasan Pelabuhan Trisakti Bandar Masih atau berada tepat basu barangan lawan kantor PT Pelindo 3 di Jalan Beretohilir Banjarmasin Barat. Namun hingga weh ini rencana perluasan wilayah demi memperlancar angkutan jasa di Pelabuhan Trisakti Bandar Masih yang terhalang lahan milik pemerintah kota ini belum ada kelanjutannya. Balik kota Banjarmasin, Ibn Usina, Wehetokuni Prima TV usaha menyerahkan bantuan secara simbolis dari PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan besokan Kamis 30 September 2021 mengakui bila sudah lawas merencanakan lahan milik pemerintah kota yang berada di sebarang kantor PT Pelindo 3 ini untuk dikerjasamakan dengan PT Pelindo 3 Persero Regional Kalimantan karena pemampatan lahan ini sudah menjadi kebutuhan. Ibn Usina menjelaskan, rencana awalnya lahan tersebut akan dijadikan depo kontainer atau untuk lahan parkir kendaraan besar yang ada di Pelabuhan. Sebagian dari lahan tersebut, Ibn Usina, adalah milik negara namun ada juan yang bersertifikat sehingga Camat Banjarmasin Barat dan Kelurahan Telaga Biru sudah diperintahkan untuk meng-inventarisir lahan tersebut sehingga bisa diketahui status-status lahan yang diatasnya sudah berdiri rumah-rumah warga. Rencana awal kan untuk depo kontainer atau untuk lahan parkir. Sementara itu tanah-tanah milik negara tetapi juga ada sebagian yang bersertifikat. Nah kami sudah koordinasi dengan perintahkan kepada Camat Banjarmasin Barat dan juga Kelurahan Telaga Biru ini untuk meng-inventarisir sehingga jelas statusnya. Walaupun mungkin dari MOU yang sudah kita tanda tangani setiap tahun dengan Pelindo itu mungkin perlu segera ditindaklanjuti lagi supaya pemanfaatan lahan ini bisa maksimal. Dan itu bisa menguntungkan kedua pihak misalnya untuk kebutuhan kita untuk lahan kontainer atau lahan parkir itu bisa terpenuhi. Sementara pemerintah kota juga pasti akan mendapatkan PAD dari situ. Tapi memang harus dikerjasamakan dengan yang ketiga sehingga bisa dimanfaatkan. Kalau kami dari pemerintah kota sudah meng-inventarisir untuk mengebasan lahan. Ibnu Sina pun meminta kepada PT Pelindo 3 Persera Regional Kalimantan untuk selalu mendaklanjuti MOU yang saban tahun dibuat bersama pemerintah kota Banjarmasin sehingga nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak.